Wartid musisi muda ini, dua warga Israel dan dua warga Arab, tampil di New York atas prakarsa yayasan polyphony dari Israel. Revilad Bendersky dan Shir Hayat adalah warga Israel beragama Yahudi. Feras Mashur, seorang warga Palestina beragama Kristen, sementara Mahdi Sa'adi, warga Muslim Palestina. Polyphony berawal tahun 2006 di sebuah sekolah kecil di Nazareth di tepi barat untuk memperkenalkan musik klasik kepada anak-anak Arab. Para guru yang hampir semua warga Yahudi Israel harus menyetir dua jam dari Tel Aviv untuk mengajar. Selain mengajarkan musik, program ini juga bertujuan mendekatkan musisi muda Palestina dengan sesama musisi di Israel. Persahabatan antar para musisi berbeda latar belakang ini biasanya sulit terjadi secara alamiah. Polyphony changed all my thinking and how I see people, how to accept them and how to be accepted also. I never had a Jewish friend before and I never thought that I would have. I started looking at things a bit differently and like Mahdi said, I never had Arab friends before. and I started, it started all in polyphony. For example, rehearsals, we do rehearsals, we start to know each other more and we start to trust each other in the concert. In case of somebody who mistake, we always need somebody to help us, to support. Yeah, so we're more as a family team, family music team. Di antara yang hadir dalam konser di New York, pendiri Polyphony, Craig, dan Debra Koget. Dan berkat pendanaan mereka, program ini telah dinikmati oleh 130 musisi muda. Tahun ini program pendidikan musik yayasan Polyphony di sekolah-sekolah dasar dan TK diperkirakan akan menjangkau 10.000 anak-anak Arab Israel. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.